Dorongin lagi ya mas Mas Satu kali lagi Bener Romy Tuh liat tuh Tengil Mending Kamu catet tuh Nah Bila semua yang terindah Yang ada di dalam dunia ini Berkumpul dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang tercantik Yang ada di jagad raya ini Bertemu dan menjadi satu Di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana Karena kamu lah salah satunya Aku yakin kau ada di sana Karena kamu lah salah satunya Dinda Tetaplah tersenyum dinda Tinggalkan segala duka lara Jangan hidup masih terbentang Tuh lama banget sih nungguin Putri Padahal kan di kuku aku udah rusak Kan niatnya aku tuh mau nelaat gitu Kenapa Putri lama banget sih Bener-bener ya kalau punya sebuah tempat bersama Kan namanya keluarga itu harus sama-sama ngerti Gimana sih keluarga tuh gak ngerti sama sekali Emangnya kalau aku tuh gak minta bantuan sama keluarga sendiri Meminta bantuan sama siapa Sama orang lain gitu Kan gak mungkin Logikanya tuh ya kan dipake secara ya Aku tuh udah gak punya siapa-siapa lagi Ya maklum lah Kalau aku tuh gantung dikit sama kehidupannya Putri Ada tempat sampah Semoga aja ada barang-barang yang bisa aku jual Di luar tempat sampah aja ada botol Sedotannya ada lipsticknya juga Pasti cewek yang minum Rumahnya besar banget ya Pasti cewek cantik yang ada disini Wah banyak botol di dalam sini Jangan-jangan Itu ceweknya pemilik rumah ini Dah rumahnya gede Cantik lagi Siapapun yang memiliki dia pasti beruntung ya Itu ngapain sih orang kayak gitu ada di depan Merusak mataku aja deh Melihat pemandangan kayak gitu Gak sedip sama sekali Aduh Mana baunya ini Seperti kayak gitu Parfum-parfum tujuh rupa Yang udah bau bang Kayak kayak gitu Bener-bener ya Udah aku capek Nungguin malah tadi Pegel Masih aja ada orang kayak gitu Supan banget deh Mas Bisa gak mulung di tempat lain Jangan di depan rumah aku Oh Maaf mbak Saya cuma ngorek-ngorek tempat sampahnya doang Permisi ya mbak Ngorek-ngorek tempat sampah Itu kan sama aja Kamu lagi ngambilin sampah-sampah Yang ada di dalam tempat sampah Iya Saya cuma Lumpang cari rejeki sedikit mbak Di tong sampahnya mbak Kalau mau cari rejeki Jangan di tempat sampah tuh mas Cari rejeki itu yang halal Yang barokah Yang bersih Kamu itu kalau nyari rejeki Di tempat-tempat yang kotor Mana bisa kamu tuh dapet uang Gimana sih Iya saya cuma mau Botol-botol bekas aja Ini mbak kayak gini Buat saya jual Kan udah dibuang mbak Jangan diambil lagi dong Gak ada yang mau ngambil sampah ya Dari kamu Mas Kamu itu gak mandi berapa bulan sih Berapa tahun sih Berapa abad sih Sampai-sampai kamu tuh bau loh ya Baunya tuh kayak Kembang tujuh rupa Bau bangkai Kembang tujuh rupa Bau bangkai Iya Kan bau bangkai Sejak kapan ya mbak Kembang tujuh rupa Bau bangkai Kan Kembang tujuh rupa itu Wangi sekali Oh wangi ya Iya mbak Jadi kalau Ah pokoknya ya mas Kamu itu bau Ah Maaf mbak baru kemarin Saya gak mandi sampai sekarang Apa kamu bilang Baru kemarin kamu masih belum mandi Iya mbak Eh jorok banget ya hidup kamu Sehari aja kalau orang itu gak mandi Itu bau banget Gak sempet Gak sempet mandi mbak Soalnya harus cari botol-botol plastik bekas Dan kardus-kardus bekas mbak Untuk saya jual Aku minta tolong ya sama kamu ya Jangan sampai ngerusak mood aku Kamu tuh disini tuh gak ada gunanya Kamu tuh cuma mulung-mulung sampah-sampah Yang hanya merugikan orang-orang Emangnya ini gratis buat kamu Kamu tuh harus bayar Sebagai tuan rumah Di rumah ini yang cukup bagus Dan tuan rumahnya itu sangat cantik Dan menawan Kamu tuh harus bayar Per sampah itu Seratus ribu Aduh mbak Mana mampu saya membeli Sampah ini seharga seratus ribu mbak Saya jual aja gak nyampe mbak Ini satu karung ini Mungkin cuma 35 ribu mbak Gak bakalan sampai Seratus ribu mbak Ya terus kamu kalau gak bakalan sampai Ngapain kamu masih mulung disini Ngapain Kan mbak sah Ih Jinci banget aku mas Siapa yang nyuruh ngambil Karung saya mbak Mbak sendiri kan yang cari masalah Ya habisnya aku udah kesel sama kamu Harusnya ya Kamu tuh kalau emang gak sampai Penghasilan kamu itu satu sampah itu seratus Jangan suka mulungnya sampah-sampah Di rumah orang Carilah di TPA sampah Kalau di TPA banyak saingan mbak Lebih baik ya Cari di tong sampah orang aja Kan kalau udah ada di tong sampah Berarti benda itu udah gak kepake Kamu kenapa ngeyel terus sih Malah tadi diajak ngomong Bukan ngeyel mbak Apa membelah diri Ya seperti itulah mbak Ngapain kamu masih kebelah diri kamu Kan udah jelas-jelas kamu itu salah Kamu itu seperti mengambil barang orang Yang udah gak dipake Yang dipungut sama kamu Kan udah dibuang Tapi kan belum tentu orang itu ikhlas kasih sama kamu Emang udah dibuang Tapi bukan berarti dikasih sama kamu Dengar Ya kalau gitu maaf mbak Kalau gitu saya pergi aja mbak Ya pergi Kotor juga kamu berdiri di depan rumah aku Iya mbak Sebentar saya ambil karung saya dulu mbak Bener ya orang ini ya Gak bisa didiemin Padahal cuma ditong sampah Tapi masih gak boleh diambil Persampahnya itu 100 ribu Waduh Mana mampu aku bayar Hei pergi 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 mau pergi gak Iya iya mbak Iya iya mbak Besar ya Mulung gak berguna juga kayak gitu Mending kan Aku ini bersihin sendiri Hitung-hitung kan Ya aku tuh bukan jadi pemulung sih Tapi kalau dari sampah bisa ngasih uang Kan gak ada salahnya juga buat bayar kosan aku Tapi ogah-ogah Ogah amit-amit ya Aku itu kalau punya nasib sama kayak emasnya itu Udah kotor Emang sih mukanya itu masih rada lumayan untuk dipandang Tapi siapa yang mau udah bau kayak gitu Julek lagi Jangan lagi deh Ya ampun Kebiasaan banget sih ini mobil Rasar mobil gak bisa diandelin Kalau mau mogok pilih-pilih tempat kek Mogok di tempat beginian Siapa yang mau bantuin coba Lagi Perasaan kamu abis bulan kemarin ya Baru keluar di bengkel Kenapa sekarang gak mau mogok lagi Wah Aku tau nih kayaknya nih ya Ada yang harus aku ganti deh Apanya ya Tapi yang pasti bukan mesinnya sih Mobilnya sekalian aku ganti Nyusahin banget Udah tau orang lagi buru-buru juga Pake mogok segala Kamu tuh kalau mau mogok Lihat-lihat tempat Lihat situasi dan kondisi Ini apanya lagi ya Jangan-jangan mesinnya ada yang konslet nih Males banget deh buka-buka kap Tangan aku kan jadi kotor Tapi mau gimana lagi Panas banget lagi Mana ya Mana sih Oh ini Tangan aku hitam semua Ih Apanya ya yang rusak ya Mana banyak banget lagi ini kabelnya Nanti kalau salah Malah kabel rem yang aku lepas Ih Mana tambah ngeri dong Tapi ini apaan ya Ini apa sih isinya Kok air warna hijau Ih Bawa oli Loh Itu juga selang apaan lagi nih Yang gede nih Males banget lagi Ini tempat kayak gini gak ada bengkel ya Sepi banget sih Aduh Aku salah jalan nih kayaknya nih Harusnya aku tadi gak lewat sini Harusnya aku tadi lewat jalan yang satunya Cuma risikonya ya muter Kan pengen potong kompas Biar cepet sampai gitu Nih mobil gak bisa diajak kerja sama ya Bang bener-bener nih mobil Awas aja ya Awas aja kamu Pokoknya Kalau kamu mogok lagi Bener-bener aku ganti kamu sama mobil-mobilnya sekalian Kan cuma mesinnya doang Mana sih handphone aku ya Cuma bilang aku lupa bawa handphone Ini dimana sih sebenernya Perasaannya juga bukan hutan-hutan banget Tapi kenapa jaringannya susah ya Aduh Kalau kayak gini gimana caranya dong Ini yakin nih beneran nih gak ada sinyal Barusan aku dikejar-kejar pakai sapu Apa aku salah ya Padahal aku kan cuma ingin ngorek-ngorek tempat sampahnya Eh malah diteriakin maling aku tadi Apa memang begini ya nasib aku ya Salty dipandang sebelah mata Yang tak pernah dianggap oleh orang Apa aku juga dianggap sampah juga Sebenernya aku gak mau hidup seperti ini Tapi demi sesuatu Yang indah Untuk kedepannya Mungkin Harga inilah yang patas Aku lebih baik Duduk disini aja Biar gak diusir-usir lagi sama orang Kalau aku jalan Gak usah masuk ke dalam rumahnya Di pagernya pun Aku mungkin udah dilemparin batu Dilemparin sendal Nasib 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 Jadi gembel Dihina dan diusir oleh orang-orang Yang tak menganggapnya Ada Tuh tenang Aku gak boleh panik Kalau aku panik Aku tambah gak bisa mikir Oke Ini satu-satunya jalan Biar aku bisa pergi dari sini Bahwa mobil aku adalah cari orang Buat dorongin mobil aku Tapi masalahnya ini sepi banget Aku mau cari dimana dong Dari tadi gak ada orang-orang yang lewat satu pun Duh Mana ya Apa aku harus cari ke depan sana Yaudah deh Aman gak ya mobil aku disini Aku tetep aja deh cupnya Aduh Kunci mobil Kunci mobil Kunci mobil Kunci mobil Kunci mobil Harus aku ambil Terus Kunci Oke aman Oke semuanya udah aman Aku harus cepet-cepet nih Cari orang nih Beneran gak ada orang ya Aduh Ini beneran gak ada orang ya Bisa gawat sih Kalau gak ada orang Terus masa iya Aku mau dorong mobil sendirian Ya kali Berat tau Gak ada orang ya Aduh Bisa Allah Hai Suara Suara Orang tuh Tapi dimana ya Suaranya sih dari sini Biasanya tadi suaranya dari sini deh Tapi kenapa gak ada orang ya Apa suara kucing Apaan nih gerak-gerak nih Topi Topi Kayak ada suara Aku kira hantu Ternyata wanita Kamu manusia Bukan Terus Maluk halus Maluk halus yang bolong kayak gini Emang gak boleh Maluk halus yang bolong Ya gak boleh dong Siapa yang larang Kan biasanya maluk halus takut sama matahari Kata siapa Kata aku Buktinya aku ada disini Eh Mas Mas manusia bukan sih Manusia kan Eh Kalau kamu gak percaya aku manusia Ngapain nyamperin Ini cewek takut apa Enggak sih Eh Manusia Iya Alhamdulillah ya Allah Akhirnya doa aku terkabul Mas ngapain ada disini Eh justru Biasanya aku yang nanya Justru emba yang ngapain disini Ini bukan tempat emba loh Iya Ini tempat saya Saya tahu Maaf Kalau gitu Ini Ini aku sampai kesini Cuk juga Karena kepepet sih Sebenernya Aku cari orang dari tadi Jangan-jangan Mba ini Dokter yang Sering ambil organ dalam ya Mbak Jangan mbak Saya masih mau hidup mbak Mbak gak bawa temen kan Organ saya jelek semua Gak bergizi sama sekali Karena hidup saya Di tempat sampah Kebetulan banget Daging saya juga gak enak Enggak Kebetulan banget Nanti tinggal aku bedah itu perut Sama dadanya Aku ambil jantungnya sini Enggak mbak Jangan mbak Saya masih mau hidup mbak Enggak Saya masih mau hidup mbak Turun Jangan ambil organ saya mbak Aku congel ya bola matanya sini Aduh mbak Jangan mbak Sini Enggak mbak Ayo sini aku congel bola matanya Ayo Enggak Aku ambil ginjalnya sini Mbak 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 Dengerin saya mbak Dengerin saya mbak Mbak Disitu itu banyak Anak Sini gak mau Tau saya butuhnya orang-orang Kayak kamu Sini Jangan mbak Sini Enggak Enggak Saya gak mau Saya masih mau hidup mbak Jangan mbak Sini turun Turun Saya belum nikah juga mbak Jangan mbak Sini Sini Enak aja dari tadi ya Dokter bodong Dokter bedah Aku ini bukan dokter Terus Mbak secantik ini ngapain Ketepat sampah Enggak masuk akal kan Pasti Mbak ini mencari-cari orang-orang Seperti saya ini Yang mau diambil organ dalamnya Enggak mbak Walaupun mbak mau membayar saya Saya tidak akan menjual organ-organ tubuh saya Ini nih Kebanyakan nonton sinetron ini orang Makanya dengerin dulu Aku datang kesini Buat cari pertolongan Tuh Mobil aku Mogok di sebelah sana Enggak ada orang Satupun yang lewat Jadi aku dari tadi Harus jalan kaki Mencari orang Buat Dorongin Mobil Saya Bukan mau ngambil organ dalam Kamu Enak aja Cantik-cantik begini Dikira Dokter-dokter apaan Bilang dong Dari tadi Biar orang itu Enggak salah paham Ini gimana caranya Aku mau bilang kalau kamu kayak gitu Aku masukin dalam karung kamu Masukin aja Kalau berani Nanti perut kamu tinggal aku belah ya Dada kamu tinggal aku belah begini Terus aku Congkel bola mata kamu Terus Hidung kamu Hidung kamu Sama bibir kamu Aku iris-iris Aku jadikan rujak cingur Mau Hah? Jangan mbak Jangan Mas Iya mbak Ini saya lagi serius Mas Ini saya lagi buru-buru Lagi capek Mobil saya lagi Mogok tuh sebelah sana Kalau gak percaya Ayo ikut saya Ayo Ayo Tapi saya gak diapapain kan mbak Astagfirullahaladzim mas Saya gak akan ngapa-ngapain mas Udah tenang aja yuk Yuk ikut ya Yuk Yuk sini Sini Iya iya mbak Sini Mas pelan-pelan Ganti diapapain kan Udah ikut aja Yuk sini Lampelan dong mbak Ayo sini Jangan buru-buru dong Bayangin sejauh apa Aku jalan dari tadi Sari orang Nih mobil aku mogok nih Terus Bawa saya kesini Mau ngapain mbak Iya Aku mau minta tolong Sama kamu Aduh mbak Saya gak bisa mbak Aku liat-liat kan Badan kamu gede ya Aku juga tau Kalau kamu gak bakalan ngerti Masalah mobil-mobil begini Apalagi permusinan mobil Jadi Aku minta tolongnya Tolong dorongin mobil aku Ya Oh Bisa Itu aja ya mbak Sampai nyala Iya Yaudah gak apa-apa Bisa bisa Gitu dong Makanya jangan susun mulu Ditanyain dulu tuh Mbak ada keperluan apa Mau kemana Ditanyain dulu yang benar Jangan langsung kayak gitu Tapi untuk saat ini Saya gak bisa dorong mbak Kenapa Kenapa Haus mbak Oke Sebentar Kamu tunggu disini ya Haus Oke Kukira dia itu orang yang sering Ambil organ-organ dalam Ternyata sih enggak Nih Silahkan dia minum Minum aja Ya aku harus Waspada Takutnya Dikasih obat Apa gitu Kalau gak mau minum Ya udah sini Jangan Saya haus Ya udah minum aja Habisin Pasti bentar lagi Kamu bakalan pingsan Soalnya Akhirnya udah aku kasih obat bius Mbak Saya gak tau ya mbak Sejahat itu terhadap saya Mbak Saya udah niat Mau membantu mbak Kamu hari gini Masih percaya Sama hal begituan Hei Kamu Dari tadi Udah aku jelasin Kalau aku ini Bukan dokter Masih aja berpikiran Kayak gitu Buang tuh jauh-jauh Tuh pikiran kayak gitu Gak guna Itu air minum Itu murni Itu asli Ya Udah selesai hausnya Aku buang tuh Berapa tegur tuh Yang dibuang I don't know Kan kamu sendiri Yang buang Bukan aku yang nyuruh Yaudah Kalau udah minum Ya berarti udah gak haus Kan Tolong donongin mobil saya Nanti saya kasih uang deh Ya Saya kasih uang Buat makan Iya Biar kamu beli makanan sendiri Biar kamu tuh Gak berpikiran yang gak Gak Kalau dapet makanan dari saya Gak usah mbak Saya niat mau membantu Iya Sama Yaudah Dorongin ya Siap ya mas Udah siap mbak Hah Udah siap Bentar 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 Sebentar Aku dorong ya Belum 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 Sabar 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 Buru mbak Bentar Bentar Udah siap tenaga nih Oke Udah siap Siap Bentar Bentar Ayo mbak Iya Ini udah dorong mbak Alhamdulillah Untung cuma ada kedudah hidup Kalau masih jauh kesana baru hidup Wah Bisa tinggal Satu toples nih Nafas aku Akhirnya Nyala juga Terus didorong nih Oke Mantap Mantap Akhirnya Mau ngapain lagi sih berhenti Dimatikan lagi Ntar aku dorong lagi nih Bener-bener mau nyiksa orang nih Loh Barusan nafes aku udah terengah-engah dorongnya Dimatikan Ah Capek Kok mobil aku mati lagi ya mas Ya ampun Mas Aduh Mas minta maaf Mas Dorongin lagi ya mas Mas Satu kali lagi Mas Enggak 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 Biar aku gak nyongkel Boleh Mas Jangan gitu dong Please Saya udah capek-capek dorong barusan Tapi Mobilnya kenapa dimatikan kembali Aku gak sengaja Di dalam sebuah tempat bersama Di dalam sebuah tempat bersama Pake ngambak lagi Mas Jangan gitu dong ya Capek tau dorong mbak Mas ini kan jalannya agak turun gitu Jadi gak terlalu berat Itu menurut mbak Gimana kalau saya nyetir mbak yang dorong Kuat gak Emang mas bisa nyetir Bisa Enggak gak bisa gak bisa gak yakin Udah dorongin aja lagi Dorong ya Ah bener-bener nyiksa orang nih orang Untung aja cantik Kalo enggak udah aku masukin karung dia Ayo mas dorongin ya Dorongin ya Dorongin Tetaplah terkenyum di indah Tinggalkan segala duka lara Jangan hidup masih terbentang Masalah kau risaukan Tetaplah bahagia dindah Meski hidup jadah sempurna Raih segala asa dan cita Buat semua bermakna Awas ya Kalo dimatikan lagi Aku tinggal kabur Oke Mau nabrak aku nih orang Jangan dimatikan Jangan dimatikan Ingat Jangan Dimatikan Jangan Dimatikan Jangan Dimatikan Jangan dimatikan Thank you Thank you thank you Bahasa apaan tuh Thank you thank you Terima kasih Sama-sama Jangan nyusahin orang lagi ya Capek Mas Mas kan udah lama gak olahraga Biasanya Kalo kerja mulu Itu harus olahraga Enggap aja ini olahraga Olahraga apaan Ya olahraga Olahraga Tiap hari saya udah jalan Itu udah saya anggap olahraga Ya Gapapa Mas Hitung-hitungan sekali-sekali Sekalian bantuin orang gitu Ya sudah mbak Kalo gitu Saya pamit dulu Sebentar Sebentar dong Sebentar Nih Nih Terima kasih banyak ya Maaf mbak Simpan aja uangnya Saya gak butuh Mas gak boleh lo nolak rejeki Ini rejeki mas Pak Mali Ya diterima aja saya ikhlas Karena Mas udah bantuin saya Udah Disimpan Oke Terima kasih Sama-sama Yaudah kalo gitu Saya mau pamit dulu ya mas Saya mau pergi dulu Terima kasih banyak Terima kasih juga mbak Bye Hati-hati Iya Cepetan Tuh 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 lihat tuh Tuh Kamu Lah ini yang kita cari nih di Betul nih Akhirnya kita ketemu juga Romi Udah gak usah pake lama Langsung kita pegang aja Nah bener Langsung kita bawa Bawa kemana Pulang lah Kira ini mau dibawa Lamin Ayo Cepet Tetaplah tersenyum di indah Tinggalkan segala dukalah Kok masuk dalam mobil Cepet Eh 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 Loh Kita itu gak mungkin lawan mobil Hah Dia itu Bertenaga tinggi Kalo kita kan cuman tenaganya cuman ngos-ngos Andi Bener Romi Tuh lihat tuh Pengil Mending Kamu catat tuh Pelat nomernya Jadi kita gampang tuh Ngelacak tuh 14.07 14.07 Langsung lacak tuh Eh Kamu kira Aku ini Aku ini pintar Aku gak paham kalo ngelacak mobil Eh Makanya Jadi orang itu Harus lulus Sarjana dong Kita bisa Otak atik komputer tuh Tempat HP juga bisa tuh Gimana kalo kamu aja yang ngelacak? Oh tenang aja Aku itu dulu pernah kursus Aku itu tukang mencari orang dulu Tau kamu SP SPG Udah yuk Aku gak percaya sama kamu Kamu tak banget Kamu tak banget Ihh Juga aku lagi ada di dalem Duduk duduk Aku lagi pusing nih Buat bayar kosan aku Buat bulan depan itu gak ada Gimana kalo aku tuh nginep lagi di rumah kamu Maksudnya aku tinggal di sini Enggak Seterusnya Gak bisa Aku gak suka ya Ketenangan aku diganggu Privacy aku diganggu Aku gak mau Meskipun kamu saudara aku sendiri Tapi aku gak suka Makanya Finn Kamu itu cari kerjaan Kamu itu cari-cari kerjaan Sampingan kan bisa Biar nambah nama penghasilan kamu juga Kerjain nih Kerja di kantor kamu aja ya Enggak Gak bisa Gak ada Gak ada lawangan di kantor aku Kamu kerja di tempat lain aja deh Ngapain juga aku punya keluarga yang udah punya kerjaan Tapi keluarga aku sendiri gak mau ngasih aku kerjaan Ih bukan gitu Masalahnya Aku gak mau ya Di kantor aku itu ada isu Kalau kamu tuh kerja di kantor aku gara-gara aku Capek udah gak usah lari-lari terus Aduh Kita itu mulai tadi kayak udah pemain itu Lari maraton apa itu katanya Iya bener Eh sebentar lagi kalau ada toko Aku mau beli minuman Minuman? Minuman apa deh? Nyebut deh nyebut Astaghfirullahaladzim Maksudnya Iya Minuman stroberi Aku bukan kamu Kalau kamu setiap malem Kenapa? Istighfar Kita tidak tahu kapan kita dipanggil begitu Astaghfirullahaladzim 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 Ini yang kita cari deh Mobil ini yang kita cari deh Mobil ini yang kita cari deh Yaudah kita langsung masuk aja yuk Siapa tahu orang yang kita cari ada di dalam Bener? Ayo Ayo Ada apa ya? Siapa pemilik mobil di depan? Saya Ada apa? Mas saya kasih tahu ya Kalau masuk rumah orang itu assalamualaikum Bukan cuma permisi aja Jadi tolong ya hormatin kita sebagai Tuan yang punya rumah ini Eh diem kamu Saya itu gak ada kepentingan sama kamu Saya ada kepentingan sama yang mempunyai mobil ini Mobil itu punya saya Ada apa? Kamu itu sudah membawa orang yang saya cari Bener Kemana? Kalian berdua itu bertemu ke rumah saya Jadi gak usah marah-marah di rumah saya ya Saya itu gak tahu sama kalian Kan saya sudah bilang tadi Bahwasannya kamu itu sudah membawa orang yang kami cari Ya gak di? Bener Santai dong Kalian berdua saya ini gak tahu kalian datangnya dari mana Dan saya gak tahu maksud dan tujuan kalian datang ke sini Kalian tiba-tiba menuduh saya membawa seseorang yang kalian cari Saya gak tahu apa-apa Kalau kalian itu mau cari seseorang Kalian tanya yang sopan Tanya baik-baik Kalian ini bertemu kesini Udah lah Apa juga yang ngijinin kalian masuk ke rumah saya? Pergi Eh Kalau kamu tidak mau mengeluarkan orang itu Akan aku bakar ini Eh Pergi 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 Mas Kamu pikir saya ini takut sama kamu ah Negara ini adalah negara hukum Ini rumah saya Ini daerah kekuasaan saya Jadi kalian itu gak bisa macem-macem sama saya Kalau kalian cari seseorang Kalian cari yang bener Jangan tiba-tiba menuduh saya seperti ini Kalian gak punya buktinya Waduh Iya betul apaan Coba main bakar-bakar Emangnya ini bikin rumah gak pakai uang Hah? Aku tanya kepada Mbak Mbak siapa namanya saya gak tahu Tadi mobil ini ada di Jalan Madaklana kan? Iya bener Nah Orang yang saya cari Itu masuk ke dalam Bagasi Bagasi Mobil mbak ini Kamu mau siapa sih Bu di mobilnya kok gitu? Aku gak tahu Fina Perasaan aku tadi sendiri aja deh Yakin sendirian Tapi mereka kok keke banget sih ngomong Kalau kamu itu bawa orang Ya yakin Udah Coba kalian Kalian periksa aja deh mobil saya Daripada berlama-lama disini kan Sana Ya kuncinya buka dong Saya baru turun dari mobil Itu mobil saya kunci Kebiasaan Nanti kalau mobilnya hilang Eh Ngapain kamu yang ngomel-ngomel Yaudah nih saya kuncinya mobilnya nih Kuncinya aja Bakalan aku bobol nih mobil Mas kalau punya otak itu jangan keras kepala Tau nih orang Gak punya sopan santun banget nih orang Shhh Diam Nah Ini Kamuun Ini kan mas-mas tadi yang dorongin mobil aku Eh Mas Mas Ngapain nih mobil saya Mbak Numpang Tadi dikejar orang jahat soalnya Dikejar siapa? Dikejar mereka berdua Aduh Ketangkep deh Ketangkep Ketangkep Turun 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 Bos Bos kenapa lari lari sih Bos Bener Bos Ih Aku gak mau kembali Karena aku mau dijodohin kan Bos Tidak 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 berdua itu datang ke rumah aku mencari kamu Ini rumah siapa? Rumah aku Aku Feria Digunawan Huh? Tunangan kamu Tunangan aku? Kamu kan yang namanya Putri Iya Betul Aku kira Yang namanya Putri itu tadi dia Bukan 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 atal Alhamdulillah Jadi aku sudah tahu karakter dan sifat tunangan aku sendiri Jadi Kalau kaya gitu Aku mau pulang ke rumah Aku mau pertunangan itu Baik Bos ya udah kamu mau menerima tunangan ini dengan aku kamu tuh orang miskin, jangan tunangan sama sepupang eh cukup ya eh masa kamu gak liat kalau ada dua bodyguard aku kamu pikir aku masih orang miskin oke oke gini gini aku tau kamu pasti punya alasan kan dateng ke sini mencari aku, pengen tau bagaimana sifat dan sikap aku dan sebelumnya aku juga pernah denger kabar tentang kamu cuma aku gak terlalu ambil pusing sih dan sekarang emang bener-bener nyata ada di depan mata aku sendiri dan oke kita bisa bicarakan lebih lanjut lagi sih ini bukan kerjaan, tapi ini masalah hati iya aku tau ya kan selama ini aku cuma denger kabar kamu dari orang-orang doang sekarang kan aku bisa ngomong nih langsung sama kamu kita bisa ngomongin dari hati ke hati baiklah kalau gitu maaf ya kalau aku tadi jadi penumpang gelap di mobil kamu oh iya gak apa-apa harusnya kamu bilang dong gak usah kamu duduk di bagasi ak kayak gitu udah kepepet dikejar sama dua orang ini yaudah kalau begitu masuk dulu yuk aku bikinin minuman tapi aku seperti ini gak apa-apa aku juga deh pot aku udah lantung deh pot nungguin malah aja aku numpang istirahat dulu ya yaudah tapi jangan berisik tenanganku balik ini aku gak butuh lagi siapa sih ini kot-ikut di dalam sebuah tempat bersama iya 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 kamu sudah mandi udah kamu sama kesana ya sekarang yuk masuk ada ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama aku yakin kau ada disana karena kamu lah salah satunya aku yakin kau ada disana karena kamu lah salah satunya dinda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.